Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Khususnya kepada rekan-rekan PES yang hadir secara virtual Untuk mengikuti konversi PES Badan Kepulauan Negara Dan salam sejahtera untuk Sobat BKN Dengan agenda pembahasan persiapan pembukaan seleksi ASN Untuk Sekolah Kediasan tahun anggaran 2024 Bersama PLT Kepala BKN Bapak Hario Modi Putranto Dan sumber kita hari ini Yakni Pak Diputi Bidang Sistem Ilmasi Kebawaian Bapak Suharmen yang terdampingi Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ASN Ibu Yanyi Wasiani Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini Atau yang belum mendukung channel ini Mohon bantuannya Bapak-Ibu sekalian untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru Dari sekalian, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati para pejabat perwakilan instansi Rekan-reken media dan Bapak-Ibu hadirin sekalian Pertama-tama, ayolah kita panjatkan puji syukur Kedirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan Insya Allah kebahagiaan Pada kesempatan ini, BKN akan menyampaikan beberapa hal Yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan seleksi aparatur si pendegara Untuk formasi sekolah kedinasan tahun 2024 Nah, udah demikian Lalu kami sampaikan Hari ini saya didampingi oleh Deputi bidang sistem informasi kepegawaian Yang nanti akan menjadi narasumber Untuk menyampaikan beberapa hal Yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan Seleksi aparatur si pendegara Untuk formasi sekolah kedinasan Saudara-saudara yang saya hormati Seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 Dibuka untuk delapan kementerian Atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan Yang terbagi menjadi 30 sekolah kedinasan Insya Allah pengumuman pendaftaran seleksi sekolah kedinasan ini Akan dilakukan mulai tanggal 14 Mei 2024 Dan peserta dapat mulai melakukan pendaftaran Tanggal 15 Mei 2024 Melalui portal SSC ASN yang dimiliki oleh BKN Saudara-saudara Untuk seleksi kompetensi dasar Nanti akan diselenggarakan di beberapa titik lokasi BKN Dan titik lokasi mandiri instansi Yang rencananya akan dimulai tanggal 18 Juli Sampai dengan 6 Agustus 2024 Dan dilaksanakan sebanyak 4 sesi per hari Dan untuk pelaksanaan seleksi di hari Jumat Dilaksanakan hanya sebanyak 2 sesi Dalam hal ini, tentu BKN telah melakukan beberapa persiapan-persiapan yang diperlukan Termasuk sarana-perasarana yang akan digunakan untuk pelaksanaan seleksi tersebut Antara lain, kesiapan aplikasi SSC ASN Mekanisme HEPDES Dan juga aplikasi CAT Yang akan digunakan untuk seleksi sekolah kedinasan Calon pelamar dapat mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan Untuk pendaftaran sesuai dengan regulasi yang berlaku Seperti antara lain, pasfoto, KTP, kartu keluarga, ijazah Dan dokumen-dokumen lain Sesuai ketentuan yang selama ini harus dipenuhi oleh para pelamar Sementara informasi terkait syarat-syarat pendaftaran lainnya Saudara-saudara para pelamar dapat melihat pada website masing-masing instansi Sekolah Kedinasan atau pada SSJASN Pendaftaran seleksi sekolah kedinasan akan membuka rangkaian seleksi calon aparatur sipil negara Tahun 2024 Dalam hal ini perlu kami ingatkan bahwasannya Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu sekolah kedinasan saja Maka sebaiknya sebelum nanti memutuskan Mau melamar pada sekolah kedinasan apa Kami berharap sudah ditimbangkan masak-masak terlebih dahulu Ada beberapa sekolah kedinasan yang nantinya akan dibuka Untuk pelaksanaan seleksi tahun 2024 Yang tentunya dipersyaratkan bagi para pelamar Yang memenuhi kompetensi spesifik Di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara Bidang statisitasi Kemudian kepamung perajaan Keamanan cyber dan persandian Keimigrasian dan bermasyarakatan Meteorologi, klimatologi, dan geofisika Serta bidang transportasi Bagus yang saya hormati Saudara-saudara sekarian para media Ini pengantar dari saya Untuk selanjutnya nanti Pak Adiputi Bidang Sistri Informasi Kebegawaian Akan menyampaikan secara teknis Terkait pelaksanaan seleksi aparatur sipil negara Untuk sekolah kedinasan tahun anggaran 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Pak Kepala BKN Pak Aryomo Pak Karo Humas Dan Pak Kepala BKN Serta kepala pusat Pengembangan sistem seleksi Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bahwa Pengumuman seleksi ini akan kita buka di tanggal 14 Mei besok Jadi besok pengumuman seleksi penerimaan Sekolah CISN melalui sekolah pendidikan kedinasan tahun anggaran 2024 Kita umumkan ke seluruh masyarakat Pengumumannya akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 28 Mei Tetapi teman-teman baru bisa melakukan pendaftaran Itu satu hari setelah pengumuman Jadi nanti pendaftaran akan dimulai pada tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 Setelah dilakukan pendaftaran tentu nanti akan ada seleksi administrasi Nah seleksi administrasi akan dilakukan oleh masing-masing instansi Yang 8 instansi sekolah pendidikan kedinasan ini Masing-masing instansi nanti akan melakukan seleksi administrasi Siapa yang kemudian berhak untuk mengikuti seleksi Dan setelah hasil seleksi dari masing-masing instansi Pengumumannya disampaikan siapa yang lulus seleksi Maka dari data peserta yang lulus seleksi Akan dilaksanakan seleksi dengan menggunakan computer assisted test Untuk materi SKD-nya Yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai dengan 6 Agustus Data ini tentu saja tanggal jadwal ini adalah jadwal saat ini Tentu nanti akan sangat tergantung pada jumlah peserta yang mendaftar Jadi ini adalah ancar-ancar awal terkait dengan seleksi kompetensi dasar Yang akan kita laksanakan Nah selanjutnya nanti di pengumuman seleksi kelulusan akhir Itu akan disampaikan di tanggal 28 sampai dengan 30 September Karena setelah pelaksanaan seleksi kompetensi dasar Itu akan ada beberapa seleksi-seleksi tambahan Terutama bagi teman-teman di instansi yang menyelenggarakan Seleksi kompetensi tenis tambahan Misalnya seperti teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri Badan Intelijen Negara Itu biasanya ada seleksi tambahan yang dilakukan di situ Terutama terkait dengan kesemataan Termasuk kemudian tes psikologi yang diperlukan oleh lembaga-lembaga tadi Nah ini adalah lembah 8 instansi yang menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Kedinasan Yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara Itu ada di Badan Intelijen Negara Kemudian Institut Pemerintahan Dalam Negeri Itu ada di Kementerian Dalam Negeri Kemudian ada Pendidikan Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara Di Kementerian Keuangan Kemudian ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Itu ada di BMKG Kemudian ada Sipen Catar dari Kementerian Perhubungan Kemudian ada Pendidikan Cyber dan Sandi Negara Ada di BSSN Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Badan Pusat Statistik Serta Politeknik Ilmu Masyarakatan Dan Politeknik Ilmu Keimigrasian Di Kementerian Hukum dan HAM Next Ini anur pendaftarannya Teman-teman wartawan dan Bapak Ibu semua yang hadir Nanti masing-masing peserta atau calon siswa Itu mengakses portal pendidikan kedinasan Atau yang URL-nya atau alamatnya adalah Https.2.dikdin.bkn.goid Nah dari portal ini Kemudian masing-masing calon peserta akan membuat akun terlebih dahulu Setelah mereka membuat akun Mereka baru bisa login dan melakukan pendaftaran Nah setelah melakukan pendaftaran Maka dilakukan pengecekan resume Dan mencetak kartu pendaftaran Nah dari hasil tadi setelah mereka final Akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh teman-teman di insansi Kalau sudah dilakukan seleksi administrasi Maka nanti akan ada menentukan lulus atau tidak lulusnya Dari seleksi administrasi Kalau lulus baru kemudian dilakukan pembayaran Administrasi yang masuk ke masing-masing sekolah insansi Dan setelah itu baru mereka bisa mencetak kartu peserta ujian Dan kita laksanakan seleksi berdasarkan kartu peserta ujian Yang di dalamnya nanti tentu saja akan ada lokasi Tempat yang bersangkutan akan mengikuti seleksi Nah lokasinya kami akan menggunakan seluruh titik lokasi yang ada di BKN Termasuk kantor pusat jumlahnya ada sekitar 36 titik lokasi Satu di kantor pusat, 14 di kantor regional Dan 21 di kantor UPT BKN Jadi total ada 36 titik lokasi Nah tentu teman-teman atau masyarakat yang akan mengikuti Bisa mendekati titik lokasi-titik lokasi yang ada di Badan Kegawaian Negara Di 36 titik lokasi tadi Next Ini pendaftarannya nanti kalau mereka sudah membuat akun Mendaftar melalui menu daftar Slash strip dikdin BKN Go ID Dan tadi hanya bisa mendaftar di satu program sekolah kedinasan Dan kalau peserta seleksi penerimaan mahasiswa ini Diketahui mendaftar lebih dari satu sekolah pendidikan kedinasan Maka yang bersangkutan akan dicatakan bubur Ini jadwalnya tadi 18 Juli Ada 36 titik lokasi yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan seleksi ini Nanti apakah kita masih memerlukan titik lokasi mandiri instansi atau tidak Itu akan sangat tergantung pada banyaknya jumlah peserta Biasanya dulu ada teman-teman di Kementerian Perhubungan Ada beberapa titik lokasi mandiri yang digunakan Nah kami nanti tentu akan bersama-sama dengan teman-teman di instansi Untuk memastikan apakah kita perlu membuka titik lokasi mandiri atau tidak Kalau pesertanya ternyata luar biasa banyak Dan waktu kita terbatas tentu opsi untuk titik lokasi mandiri ini akan mungkin dilaksanakan Next Ini jumlah soal Bapak-Ibu semua Sebagaimana juga pelaku penerimaan di calon aparatur sipil negara Di sekolah pendidikan kedinasan Soalnya juga ada 110 soal Yang terdiri dari tes karakteristik pribadi itu ada 45 soal Tes intelijensi umum 35 soal Dan tes wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal Kalau untuk TKP itu nilai ambang batasnya atau paksi gridnya itu minimal 156 Dan nilai kumulatif tertingginya adalah 225 Nah di TKP ini itu tidak ada nilai yang Apa ya kalau mereka tidak menjawab baru hanya mendapat 0 Tetapi kalau dia menjawab maka dia paling tidak mendapatkan nilai 1 Karena kalau kita berbicara karakteristik pribadi Maka yang dilihat adalah kecenderungan yang sangkutan Nah kalau kecenderungan tentu kita tidak bisa melihat hitam putih disitu Karena kita akan melihat apakah seseorang itu memiliki pribadi Yang lebih melayani masyarakat Atau lebih jauh dari konteks untuk melayani masyarakat Maka yang dilihat kecenderungan Sementara untuk tes intelijensi umum dan wawasan kebangsaan Maka disini adalah benar dan salah Kalau benar dia dapat nilai 5 dan salah dia dapat nilai 0 Kalau dia tidak menjawab tentu juga dapat nilai 0 Waktunya alokasinya adalah 100 menit Ini juga nanti yang ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dengan jumlah waktu yang dialokasikan 100 menit per setiap sesinya Maka kita hanya bisa melaksanakan pelaksanaan seleksi ini Next itu di hari Senin sampai dengan hari Kamis Itu selama 4 sesi Tapi di hari Jumat karena terpotong dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat Maka kita akan melaksanakannya hanya 2 sesi Setelah termasuk juga perhitungan proses registrasi dan pemberian pin Peserta kemudian mekanisme penitipan barang Melakukan body checking Peserta masuk ruang tunggu yang sudah diseterilkan Dan pemindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian Ini sebabnya kenapa kemudian hanya bisa 4 sesi maksimal dilaksanakan Dan itu pun kalau 4 sesi itu sudah jam 5 lebih selesainya Jam 5 lewat 10 menit setiap harinya Itu mungkin Pak Kepala, Pak Karo beberapa hal yang dapat kami tambahkan Terkait dengan pelaksanaan seleksi pendidikan sekolah kedinasan ini Terima kasih Iya, izin Bapak-Bapak bertanya Terkait untuk seleksi sekolah pendidikan kedinasan ini Secara total dari 8 sekolah kedinasan ini Kira-kira secara kuota itu jumlahnya berapa Lalu perincian per masing-masing sekolah kedinasan ini Kira-kira bagaimana ya Ya, mungkin itu aja mungkin Bisa langsung dijelaskan Pak Diput Iya, terima kasih Mas Moladi Kalau pertama dari sisi ini yang dimaksud adalah jumlah formasi ya Pak Molandia Iya, betul Iya, jadi sebetulnya dari sisi formasi mudah-mudahan tidak ada perubahan dari Pak Menteri Tetapi untuk sampai saat ini Sementara formasi yang sudah dialokasikan Atau sudah disampaikan oleh Pak Menteri ke masing-masing Sekolah kedinasan atau yang sudah diterima per tanggal 7 kemarin Misalnya untuk di STIN itu ada 400 formasi misalnya Dan di IPDN juga sudah ada Masing-masing instansi sudah menerima Formasinya Nanti berapa besaran di masing-masing formasi Tentu akan diumumkan oleh masing-masing instansi Tetapi beberapa yang saya kasih contoh misalnya Untuk di Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu ada 400 Kemudian ada di Poltekib dan Poltekim Misalnya itu juga ada 400 Kemudian ada Kementerian Perhubungan itu ada 622 Yang nanti mereka kemudian akan mem-breakdown Karena di Sekolah Kementerian Perhubungan itu ada macam-macam Sekolah di dalamnya Nanti akan dibagi-bagi berdasarkan sekolah-sekolah tadi Nah berapa komposisi untuk masing-masing sekolah Nanti tentu teman-teman di Kementerian Perhubungan Yang lebih form untuk menyampaikan atau menjelaskan Termasuk dengan STIS itu juga sudah ada Pembagiannya kalau di dalam data awal itu 355 formasi yang disampaikan oleh Pak Menteri Ke teman-teman di Badan Pusat Statistik Termasuk STMKG itu juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri Jadi secara keseluruhan 8 instansi ini sudah menerima formasi Yang disampaikan oleh Bapak Menteri PAN-RB Keputusannya pada tanggal 7 Mei yang lalu Demikian kira-kira Pak Molardi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!